Intro Mungkin kita punya target tahun ini, sekitar seribu lah penambahan tahun ini. Kenapa saya fokus di air itu? Waktu kami berlatih itu jadi tentara, banyak sekali daerah-daerah yang sangat sulit untuk mendapatkan akses air. Kadang-kadang mereka harus berjalan sekian kilo untuk mengambil air yang kadang-kadang dia hanya bisa bawa. Ya, anak-anak paling bisa bawa 2 liter, 3 liter, yang dewasa 5 liter, 10 liter. Padahal kebutuhan di rumahnya kan banyak sekali. Pengelolaan sumber daya air secara efisien dan terpadu merupakan agenda yang harus kita kerjakan bersama, agar air bisa dikelola dan bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama. Selama ini dari tahun 7 angka, mungkin baru saya mau dekat tempat. Selama ini saya jauh dari air, dari sejak kecil. Karena air ini kebutuhan yang paling penting buat hari-hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dengan air bersih. Beberapa orang menyampaikan bahwa, oh ini sekarang Bapak-Bapak TNI ingin membantu, memperbaiki pompa ini, sehingga mereka senang dan mereka menyambut itu, sehingga ketika pekerjaan itu kami sampaikan dan mereka ikut sama-sama bekerja. kami sangat berterima kasih kepada TNI-AD yang sudah membantu kami dengan resever ini dan juga pompa hidang serta pipa. kami sangat bersyukur. Terima kasih kepada TNI-AD yang telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!